Anda menyaksikan News Update pukul 17 waktu Indonesia Barat saya, Yassi Syarif. Pamirsa, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Bandar Lampung menyita ribuan produk obat dan kosmetik ilegal saat operasi gabungan serentak se-Indonesia. Ribuan obat dan kosmetik tanpa izin edar ini disita dari sejumlah toko di wilayah Lampung. Produk-produk ilegal yang disita berupa 147 paket kosmetik sebanyak 8.581 buah. 5 paket obat sebanyak 47.100 tablet dan 520 tube, serta 7 paket produk panganan sebanyak 2.708 kemasan. Operasi gabungan selama 3 hari ini dilakukan di beberapa lokasi seperti di Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Pringsewu, Lampung. Selain di pasar dan toko, Bepom juga melakukan operasi terhadap penjualan melalui jejaring internet atau online. Kepala Bepom Bandar Lampung, Syamsulyani, mengatakan operasi ini dilakukan untuk mengamankan produk obat dan makanan ilegal yang beresiko bagi kesehatan masyarakat. Kosmetik tanpa izin edar sebanyak 147 item, dengan jumlah bisnisnya 8.581, dengan nilai ekonomi sekitar 88.290.000 rupiah. Obat tanpa izin edar sebanyak 5 item, dengan jumlah 47.100 tablet dan 520 tube, dengan nilai ekonomi 14.315.000.